Halo Trader, Anda sedang menyaksikan berita pasar finansial Instaforex TV bersama saya, Ovelia. Sepanjang perdagangan kemarin, Euro mencoba untuk merebut kembali perhatian pembeli. Setelah pidato dari Presiden Europe Central Bank, Trader memutuskan untuk menjual pasangan Euro-Dollar. Mario Draghi dengan jelas menyatakan bahwa Bank Sentral Eropa tersebut tidak akan menghentikan stimulus dalam waktu dekat meski zona Euro menunjukkan sinyal pemulihan. Pasangan Euro-Dollar bergerak di bawah level psikologis di 1,12. Pasangan ini lepas dari level terendah mingguan dan berupaya untuk memasuki zona di atas 1,12. Namun pembeli tetap waspada. Kenaikan terhenti di level 1,1190. Laporan inflasi Jerman menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi di kawasan Euro masih rapuh. Menurut data awal, harga konsumen di Jerman turun 0,2% per bulan dan tingkat inflasi tahunan melambat ke 1,5% dari 2%. Para analis sebelumnya memprediksi perlambatan ke 1,6%. Sementara itu, skandal terkait pemerintah Amerika Serikat mengurangi permintaan untuk aset-aset Amerika. Situasi ini membuat para pelaku pasar dan konsumen Amerika Serikat khawatir. Laporan yang dipersiapkan oleh Dewan Konferensi menunjukkan berkurangnya rasa optimis di antara konsumen Amerika Serikat yang menjadi penggerak utama ekonomi Amerika Serikat. Indikator keyakinan konsumen turun ke 119,4 pada Mei dari 117,9. Para analis sebelumnya memperkirakan angka sebesar 120,1. Namun, belanja konsumen tetap naik. Pada bulan Mei, pengeluaran perorangan menunjukkan kenaikan tercepat 0,4% tahun ini sesuai dengan ekspektasi pasar. Data ini mencerminkan kekuatan ekonomi Amerika Serikat yang berarti ekonomi dapat meraih momentum dalam beberapa tribulan mendatang, sehingga Fed dapat mempercepat kenaikan suku bunga. Pasangan EUR-Dollar kemungkinan akan kembali mengalami tren penurunan khususnya terkait keteragangan situasi politik di Eropa. Yunani kemungkinan mangkir dari pembayaran bailout selanjutnya jika pihak kreditor tidak menyetujui keringanan hutang. Demikian berita finansial harian Instaforex TV, saya Ovelia Undur Diri. Sampai jumpa pada berita finansial berikutnya.